Gina selalu melihatmu atau mengawasimu Uh 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 Ini aja gini Gini Creepy Uh 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 Oh lirik Gerak-gerak Ada suara dari 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 depan Astaga Mereka udah tau Saatnya malam Jumat Horor Halo guys Balik lagi di Barsili Zone Channel Bersama saya Dinsky dan Saya Aldo Bukan Barsili Zone namanya Kalau kita gak ngebahas Suatu yang creepy-creepy Yang horor Yang tentunya berhubungan dengan Hantu Hawanya dingin banget guys Iya Di sawah Seperti biasa It's Gacha time Oke seperti biasa di malam Jumat Kita akan membahas suatu yang Horor Horor Yang berhubungan dengan Hantu Yang berhubungan dengan Krip-krip Yang spooky Sepooky Jangan bilang gitu Kita ditinggal sawah loh Udah memasuki musim kemarau Jadi ya hawanya agak Berangin Berangin gitu Dingin Ya gitulah pokoknya Kalau istilahnya Jawa itu Namanya Bediding Ya bediding Makanya nanti Kalau di kamera itu Kedengeran agak suara Berbuk 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 Tau sendiri Kalau musim kemarau itu Pasti malamnya dingin Terus berangin Tapi sebelum kita Menjelaskan Kita mau ngapain Kita cek-cek dulu Walaupun ini Masih dalam suasana Bulan puasa Masih dalam Bulan romadun Tapi kita juga harus Tetep Yang namanya Waspada Kan gak tau juga Tiba-tiba kita Anu Terus mereka Amin gak? Aman kan? Gak tau Gak tau Pokoknya dari arah sana Kayak yang Video apa itu kemarin Itu tiba-tiba Brak Gila Langsung beri Tiga gue Sumpah Tuh kan Pasti kan Kalau kita Omongin Itu Pasti Mereka Menunjukkan Eksistensi mereka Ini bulan puasa Oke deh Udah kita Abahkan aja Ini soalnya Bulan puasa Kita pikirannya Harus Positif 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 Tapi Gak tau juga Kalau itu Muncul lagi Kalau kaget Manusiawi Oke kita mau Ngapain sih Di video kita Kali ini Kita mau Mereaksi Gacha Life Story Yang horror Lagi Dari Pia Pia Pasti kalian semua Udah tau ya Pia Pia Bagi yang belum tau Pia Pia Kita kasih linknya Di bawah Kalian klik aja Di situ Kalian subscribe Pia Pia Support Pia Pia Jadi kita harus Saling Support Satu sama lain Nah kita akan Mereaksi sebuah video Gacha Life Yang horror Dari Pia Pia Ini juga Kemarin Sempet banyak Yang request Tapi kita belum Kesampaian Untuk membuatnya Sempet ya Karena Sebenernya kita udah Mendaftar sih Video-video apa aja Yang mau kita React gitu Terus Ya ini akhirnya Kita kesampaian Untuk Mereact Salah satu video Yang paling banyak Juga di request Oleh kalian-kalian Semua pecinta Gacha Life Videonya adalah Gacha Glitz Disini judulnya Gacha Glitz Jina selalu Mengawasimu Kita sejujurnya Juga belum tahu Apa sih itu Gacha Glitz Kita gak tahu Makanya kita Tonton ini Barangkali disitu Dijelaskan Kan biasanya Pia Pia itu Kalau bikin video Suka dijelaskan dulu Dijelaskan dulu kan Di awal-awalnya Biar semua Pada tahu Dengar gak Dengar Dengar kan Dari arah yang sama Padahal bulan puasa Tapi entah itu Suara apa Kita juga gak tahu Kenapa Karena kita itu Di tengah sawah Gelap Cuma kita berdua Jadi kalau ada Suara apa itu Kita halu Langsung Mengarah ke sana ya Misterius Suaranya itu misterius Yaudah Positif Kan tadi udah Positif Positif Kamu itu Jangan gitu Positif Kamu Adalah aku Sorry Oke langsung aja Sebelum kita Masuki videonya Bagi kamu yang baru Bergabung dengan Barsilizon Yuk kalian bisa langsung Klik Tombol warna merah Yang di bawah Tombol Subscribe Klik-klik Kita kasih waktu 1,2,3,4,5 Udah 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 kan Jangan lupa juga Nyalakan notifikasinya Biar kalau kita upload Video terbaru Itu bisa langsung Masuk ke notifikasi Atau pemberitahuan kalian Biar kalian jadi Notification Squad Eits Bagi kamu yang Gak berani Menonton video ini Sendirian Jangan dipaksakan Untuk penontonnya Karena Kalian bisa saja Ngompol di celana Nah oke guys Ini dia video dari Pia-pia Yang berjudul Gacha Glitz Gina selalu Mengawasimu Jadi ini sebenarnya Adalah video Bukan gacha Life Story Tapi merupakan Salah satu video Bahasan pia Jadi isinya Mungkin pembahasan Langsung aja Kita react 1,2,3 Gacha Life Glitz Gina selalu Mengawasimu Itu mungkin ya Yang namanya Gina Dia bawa Kayak pedang gitu Entah pedang Atau pisau Dengan muka Yang menyeramkan Terinspirasi Dari Gacha Glitz Yang dikenal Dengan nama Gina is always watching Gina selalu Mengawasimu Oh Itu salah satu Youtuber luar Namanya ini Gacha Mike Kita tahu Sini Lauren Zayside Lauren Sight Kita juga tahu Gina is always Watching Serem ya Halo semuanya Pia Pia disini Halo Pia Pia Di video kali ini Kita akan membahas Tentang Sebuah glitch Yang terkenal Tapi juga cukup Menakutkan Tapi tunggu dulu Sebelum aku Membahasnya Lebih jauh Kalian tahu Enggak Sih Apa itu Gacha Glitz Glitz itu apa Nah jadi disini Pia menjelaskan Glitz adalah Sebuah kesalahan Atau fault Jangka pendek Dalam sebuah sistem Seperti kesalahan Mengkoreksi dirinya sendiri Menjadikannya sulit Atau tegang Istilah tersebut Umum terjadi Dalam industri komputer Dan elektronik Serta di kalangan Permainan Serta di kalangan Pemain Permainan video Nah jadi Ya seperti di awal-awal Tadi Glitz itu Sebenarnya kayak Udah mau error-error gitu Terus Ya kalau di komputer Atau di video-video Kan biasanya gitu kan Cepret Cepret gitu Pada intinya Glitz merupakan Suatu kesalahan Atau Kecat Kecatatan Atau kecacatan Mungkin maksudnya Kecacatan Sementara Yang terdapat Dalam game Dan kesalahan tersebut Terjadi secara Tidak terduga Atau tiba-tiba Berarti mungkin Efeknya langsung Saking secara Tiba-tibanya Mungkin ya Nah ternyata Gacha life Juga punya Glitz Salah satu Gacha life Glitz Yang terkenal Biasa disebut Gina is always Watching Atau Gina Yang mempunyai RT Gina selalu Melihatmu Atau mengawasimu Sejujurnya Aku Sengaja Belum mencobanya Aku Masih Melihat Seberapa asli Dan nyatanya Gacha life Glitz ini Yang sudah Dicoba Yang sudah Dicoba oleh Orang lain Video ini Terinspirasi Dari 4 video Dengan channel Berbeda Yaitu Cassie was here Oh Cassie was here Lawrence Side X Marvili X Dan Tessa Kalau kalian penasaran Tentang bagaimana caranya Menemukan Glitz ini Pertama-tama Dengan skin Karakter Gina Yang sudah ada Dalam preset Kalian harus menuliskan I am Gina Yang punya RT aku Gina Yang seakan-akan Memberinya Kesadaran Sehingga Bertanya Apakah dirinya Itu Gina Oh ini Videonya Cassie was here Cassie was here I am Gina Gina Oh Gina Bacanya Gina 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 Beberapa saat Kemudian Tiba-tiba Semua slot Akan berubah Menjadi Gina Video Cassie was here Oh iya Berubah Sama Then This is Happened Ini terjadi Uh Sama semua Ya Uh 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 Mukanya Jeng Kripis Uh 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 Oh Oh Keseng Nah Ambul Ya Dan Gina Akan mulai Melihat Dan Mengawasimu Lihat Mata Gina Yang Berubah Uh Rambutnya Oh iya ini videonya Lauren Oh lirik Gerak-gerak Gina juga membawa pedang Ketika sedang tidak dalam pose menyapu Padahal dalam pilihan props Gina harusnya tidak memakai apa-apa Keep an eye out She's holding Aneh Kayak error-error ya Aneh bukan Lalu ketika kalian mencoba mengubah rambut Atau bajunya Enggak berubah loh Nah ayo Harusnya kan berubah Kayak ngelag ya Lembut Ada suara dari Dari depan Astaga Seperti ada yang ketawa gitu Sama semua loh Aku jadi tegang Mengganti namanya Uh mukanya Ayo Pupi 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 Face Pupi Face Tisa Kalau ini Atau mengganti sifatnya menjadi sifat jahat Sifatnya ini diganti Gak berubah loh Gina akan menjadi sangat marah Video Lauren Sait Kaget Sumpah Loh 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 Enggak berubah loh Halo Loh Video kasih Duh Kaget Mukanya Aku sangat kaget Loh Matang Loh setelah direfresh itu bagaimana cuma yang dibawa apa itu bayangan ya cuma bayangannya yang ganti aku merinding disamping ada suara jina bahkan akan membuat game dengan cara menutup aplikasi tiba-tiba atau bahkan akan menyimpan foto dan video tentang dirinya sendiri tanpa kalian ketahui jadi crash itu tiba-tiba gamenya harusnya ini Aldo lebih tahu soalnya itu emang di efek atau emang gitu ya kita nggak tahu tapi ini serem sih meskipun banyak yang nggak percaya tentang kebenaran dan keaslian dari glitch ini tapi masih banyak sekali orang yang mau mencobanya kebanyakan orang mencoba glitch ini tidak di waktu tertentu namun sebagian orang mencobanya pada sekitar jam 3 pagi wow wow jam 3 pagi greget sekali kenapa orang mencobanya pada jam 3 pagi karena itu adalah jam penyihir the witching hour atau jam iblis the devils hour ya kalau di luar itu mereka kebanyakan beranggapan kalau jam-jam segitu itu ini dalam cerita rakyat jam penyihir atau the witching hour atau jam iblis the devils hour adalah waktu malam yang terkait dengan peristiwa supranatural makhluk seperti penyihir sesetan dan hantu dianggap muncul dan menjadi lebih kuat ilmu hitam juga dianggap paling efektif pada saat itu dalam tradisi kristen barat jam antara 3 dan 4 pagi dianggap sebagai periode aktivitas supranatural puncak karena tidak adanya doa dalam jam kanonik selama periode itu bagaimana menurutmu apakah ini asli atau palsu sudahkah kalian mencobanya kalau sudah ceritakan pengalaman kalian di komentar ya seperti yang sudah aku bilang tadi aku belum mencobanya sendiri jadi aku tidak bisa memastikan apakah ini asli atau palsu kalau kalian mau aku mencobanya tinggal bilang di komentar sampai jumpa di video selanjutnya wuuhh kaget-kaget itu piang dada piang bagaimana tertarik untuk mencoba glitch ini tapi sebenarnya kita juga tertarik kok sebenarnya ya apalagi tadi kan dibilangnya jam 3 waktu yang paling efektif untuk mencoba terus kita bikinnya kan di tengah sawah kan mungkin saja jam 3 di tengah sawah kita mencoba glitch itu tadi yang Gina is always watching siapa tahu nah jadi itu tadi merupakan penjelasan tentang apa sih gacha glitch Gina is always watching atau Gina selalu mengawasimu ya ternyata aslinya glitch itu merupakan sebuah apa ya kesalahan kesalahan error atau apa tuh kecatatan ya kecatatan kerusakan mungkin tapi bisa dibilang juga book ya book biasanya itu di alat-alat teknologi ya seperti komputer game terus ya ponsel pokoknya yang berhubungan dengan elektronik ya itu tadi kalau efeknya kayak ada bahkan di tv pun ada di tv pun ada ya kita udah tahu apa sih itu glitch tapi aku sejujurnya sebelumnya udah tahu kok istilah glitch itu udah tahu ya itu taunya itu dari kayak efek-efek foto gitu loh efek foto atau efek-efek di video kan ada glitch ya itu sama itu tadi seperti itu kayak ceret 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 tapi disini lebih ke glitch itu ya lebih ke itu tadi kesalahan book lah tapi menurutmu sendiri gimana dulu terlepas dari ini asli atau enggak kalau menurutmu pribadi ini emang bener-bener murni pure book terus disengaja dari developernya atau emang itu ada sesuatu yang berkaitan dengan itunya kalau menurutku itu murni book mas agak sini terus itu murni book karena kan kalau game itu kan pasti ada booknya enggak selalu sempurna ya bener-bener sih tapi terlepas dari book enggak tahu emang beneran kalau menurutku pribadi itu emang disengaja sih disengaja kayak oh sana ketiga pasti kalau kita ngebahas yang seperti ini langsung kalau ngebahas gitu langsung tapi kalau enggak dibahas malah aman merasa terundang ya merasa terundang ya pokoknya itu tadi menurutku ya itu kayak emang disengaja dikasih kayak ya biar aplikasinya itu misteri ada misterinya terus banyak yang tertarik untuk mengulik-mulik mungkin tapi ya enggak tahu juga terlepas dari itu itu ada sesuatu yang aneh-aneh kita juga enggak tahu dan kita juga enggak mau berpikiran sampai ke situ soalnya kan ya ini buatan manusia bisa saja yang menurut audio tadi emang bener-bener book kan ya namanya juga aplikasi buatan manusia kan pasti juga ada error-errornya ada salah-salahnya emang disengaja buat biar banyak yang semakin banyak yang mendownload memainkan banyak yang penasaran ya penasaran gitu tapi ya entah bagaimana menurut kalian tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah nah mungkin gitu aja ya video kita kali ini karena ini juga udah semakin malam bulan puasa besok kita harus sahur nanti kita malah kerinan alias kita enggak bisa bangun kebablasan tidurnya malah kita enggak jadi puasa udah semakin dingin karena ini sudah udah memasuki mesin iya ini pake celok tenang gue enggak ini aslinya Aduh pake jaket tapi dilepas iya dilepas tapi bener kan dingin iya ambil aja uah tujuh kedua hari satu dua opi kita minum dulu ya mantap mantap seger ngopi di tengah sawah jika kalian suka video ini please klik like share video ini ke temen-temen kalian dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizone agar kalian bisa mendapatkan update video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis yang tentunya adalah video-video klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian iya dan ingat ketika kalian menonton video ini sendirian mungkin aja mereka mengawasi di belakang kalian atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian hehehe kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah salah kata salah salah baca perbuatan dan juga informasi terima kasih dan maturno sampai jumpa di video gaca life story kita yang berikutnya bulan puasa alhamdulillah minum kopi alhamdulillah mumpung malem gak puasa siang-siang gak bisa ngopi kopi apa sih kopi dulu lagi kopi dulu lagi kopi dulu bentar-bentar tunggu dulu kita bersulang bentar ulang ulang dengan ini kita menyatakan kita minum kopi terima kasih terima kasih udah menonton bye terima kasih terima kasih terima kasih